Intro Halo teman-teman semua, Arigakudo easy Welcome back teman-teman di game Ultraman Fusion Fight Ultra Fast Yang di video kali ini kita akan kembali lagi nih teman-teman Untuk mereview kartu dari Ultraman Z nih ya Di video sebelumnya kan kita sudah review kartu dari Ultraman Z Gamma Future ya teman-teman Untuk video kali ini kita akan ke beta smash Nah tapi untuk kartu beta smash ini gue gak nemu kartu SR atau UR nya bahkan ya teman-teman Gue cuma menemukan kartu DR nya doang yang mana Ya tingkatan yang paling bawah lah dari kartu-kartunya yang gembel ini ya teman-teman Jadi otomatis kita harus selalu memiliki tandeman seenggaknya ya Tandeman atau sidekick yang UR juga ya kan Baiklah kalau begitu Mau gak mau gitu ya kan Karena ini kartu DR Apalagi kita untuk mau survive di babak ketiga nanti ya kan Kita harus bener-bener ya Harus bener-bener menggunakan kartu UR ya Untuk bisa menang Karena DR pertama damage-nya kecil ya kan Terus juga ya begitu lah ya teman-teman Jadi kita bakalan scan Oke let's go Sudah beta smashnya kita dapetin DR nih teman-teman Wah garang sekali ini Ultraman bertopeng ya Oke untuk sidekicknya Kalau yang pertama kayaknya gak apa-apa ya kita pake yang random dulu ya teman-teman Kita lihat Nanti untuk yang kedua dan ketiga baru kita pake yang UR gitu Kalau bisa sekalian kita pake Ultraman Legend gitu Karena itu udah pernah kita pake juga kan Atau Noah bahkan gitu ya Aduh Oke lah Ya Let's go let's go let's go let's go let's go Kita lihat Bagaimana untuk bobak pertama kali ini oke Tapi damage-nya gede ya Damage-nya gede setara sama SR ya Karena power-nya memang gede juga ini si beta smash ini ya teman-teman Oke Masih aman gitu Untuk dua kali serang ya Baiklah kalau begitu Seenggaknya power-nya gede ya Bisa dapet setengahnya Oke kita bakal eksperimen dulu nanti di match kedua ya teman-teman Bagaimana sih Z beta smash ini Oh kita lihat Oh dibanting eh dilempar Widi Dikasih pukulan bertubi-tubi pemirsa Oke Masih sama ya Galaxium Blaster Oke 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 Ya Tampaknya gue yang terlalu meremehkan beta smash nih teman-teman ya Ya karena pengalaman dari gamma future itu SR pertama Terus dia dua kali nyerang doang gitu Ya kita membutuhkan sidekick You are seenggaknya gitu ya kan Tapi kita coba eksperimen dulu ya Karena gue lupa bahwa Z beta smash itu power-nya gede gitu ya Seenggaknya yang mengakibatkan damage-nya menjadi lebih banyak gitu Jadi kita coba dulu di match kedua nih Masih dengan menggunakan kartu DR-nya beta smash dan juga kita bakal random picker gitu Oke kita let's go kita lihat Karena kalau kartu DR itu ya yang kayak ultra dimension card pada umumnya gitu Bukan yang ada artnya segala macem Oke Lawan kita adalah King Joe yang teksturnya juga sudah dipakai berkali-kali tampaknya Dari Fight Tank Evolution 2 mungkin Terus dipakai di Fight Tank Evolution 3 Terus dipakai di Galaxy Eh Galaxy All Star Chronicle Terus dipakai di game-game lainnya juga gitu Oke Nah ini kan Kartunya kartu biasa coy Bukan kartu yang ada artnya gitu Gue belum menemukan sih kartu SR atau UR dari beta smash Ya mungkin kalau kalian ada yang punya Bisa langsung kirimkan saja ke gue ya Lewat email gitu kan Nah Email-nya juga sudah ada di deskripsi pemirsa-pemirsa Gue kan dapet rosso terus Sampe bosen Oke kita lihat Temen-temen Yang pertama diserang adalah Siapa? Oh rosso duluan Yah Cuma ngabisin bar kuningnya doang si rosso nih Kita lihat nih ke Z beta smash Oke Oke lah ya Oke Tapi ya tidak bisa dipakai Untuk di ini Apa untuk finalnya nanti ya Aduh Ini sisa 2 kali serangan lagi nih Kalau rosso-rosso Terus yang diserang kita ketam Ayo Nah Oh bisa 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 Sekali lagi Kalau misal pun rosso yang diserang Kita masih bisa temen-temen Nah Masih aman Masih aman Disini ya pemirsa Pemirsa Oke Yuk kita chart Sampai full Sampai penuh terus Ya cuma dapet 247 Tapi ya Tidak apa-apa lah ya Pemirsa-pemirsa Sudah dilempar coy Wih dih Uuu Box Mantap 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 Lu ngapain bawa pedang lu Kalau gitu Kalau lu bakalan pake kosen Astaga Oke Tapi matanya beta smash Disini agak gelap ya Temen-temen ya Gak kayak kemarin Pas di alpha edge Dan gamma future ya Alright Seenggaknya kita masih bisa menang Meskipun kita sampai ke Serangan yang terakhir ya Serangan nomor 1 gitu Ya Kita paling dapet A sih ini Tuh kan Oke Nah Untuk finalnya ini Gue membutuhkan Satu kartu UR Dan kemungkinan Gue bakalan pake Dainas aja ya Yang sudah ada Masuk di rosternya Jadi kita gak usah Ngescan-gescan lagi lah ya Gitu ya Karena ribet Ngescan-gescan tuh Oke kita lihat Lawan kita kali ini Adalah siapa Pemirsa Zetton Oke Oke Ya Zetton ya Haaah Baiklah Kalo begitu Ayo let's go Let's go Let's go Kita pake Daina Dan timnya ya Dan super guts Yang akan Mengalahkan Mengalahkan juga ya Oke Money Money Daina Daina Ah ini dia Kita pake kartu UR Daina terlebih dahulu Temen-temen ya Mantap Jagoan gue juga nih Si Daina nih Ya kan Dan last one Kita bakalan memakai Z Beta smash Aduh Oke Oke kita lihat Pemirsa-pemirsa Kombinasi Daina Flash type Dan juga Siapa yang namanya ini Siapa yang namanya Z beta smash ya Oke Gue pengen liat Wah segitu doang Ternyata coy Iya gak bakal menang Ini mah Kalo dia Kita gak tandemin Sama UR Nah Daina 3 kali Aman serangannya Lagi itu Damagenya juga gede Ya kan Oh Daina lagi Nah Yaudah Fix menang kita disini ya kan Aman Tantuy coy Meskipun Z yang diserang Oh Daina lagi Easy peasy Lemon squeezy Oke Oke Mantap juga coy Daina duluan yang menyerang Kalo begitu Kerahkan kekuatan super guts coy Ya Ini pesawat apa sih Namanya gue lupa Yang di episode terakhirnya Daina itu Busee Udah berapa kali liat Daina juga ya Kan di kartu SCC nya Tiga ada tuh Si Daina Sama juga Pake Solgen Tokosen Gitu ya kan Terus jadi Sight hit juga Udah berapa kali Gue pilih itu Kayaknya gue harus lebih sering Review kartu UR Terlebih dahulu deh Biar kalo review kartu-kartu Yang DR Atau SR Kita bisa langsung punya Tandemen nih Tanpa harus Review gitu Jadi udah kita Review duluan Oke let's go Berhasil ya temen-temen Untuk misi kita kali ini Menggunakan Ultraman Z Beta Smash Nice Berhasil Kita dapet A Seenggaknya ya Baiklah Kalo begitu Oke Menegangkan Sekali temen-temen Untuk memakai kartu Dengan Nih Maksud gue Kartu DR Sama kayak Dimension card lainnya Itu sama yang Kayak gini-gini Temen-temen Nah ini tuh Kartu-kartu DR Yang kayak gini Nah Kalo yang udah pake Artu Yang kayak gini-gini Itu udah di atas DR Ini Ini kan kartu SCC Gitu kan Terus juga ini Kartu CP Gitu kan CP gue belum pernah Coba sih nih Kartu Fusion-fusion Kayak gini Gimana nih Mungkin nanti kita bisa Coba setelah Ultraman Z Ya temen-temen Kayak lah kalo begitu Kita cari Apakah ada Z Beta Smash disini Kayaknya itu-itu Mulu deh Yang muncul dah Bosen banget Gue ngeliatnya coy Ya kan Yaudah lah ya Bodo amat Oke temen-temen Jadi sampe disini dulu Gue mereview Kartu Dari Ultraman Z Beta Smash Untuk next Berarti kita akan Review kartu Z Delta Rise Claw Nah untuk Z Delta Rise Claw Ini gue juga cuma Punyanya yang DR nih temen-temen Gue belum punya yang SR Jadi Ya Kita liat aja Nanti gimana Oke Jadi sekian dari gue Harga kudos Ya iman next video Stay cool Keep calm Love And Peace Cheerio Pchao selamat menikmati